Pengamat kepolisian Prof. Hermawan Sulistio mengukur efektivitas kartu AS yang dimiliki mantan Kadif Pro Pampoli Verdi Sampo dalam menyelamatkannya di kasus pembunuhan Brigadir J. Hermawan meyakini bahwa kartu AS yang dimiliki Verdi Sampo tidaklah begitu berguna untuk menyelamatkan nasib mantan Inspektur Jenderal kepolisian tersebut. Buktinya, kata Hermawan, karir Verdi Sampo berakhir di kepolisian lantaran diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapatkan uang pensiun. Pemecatan Verdi Sampo itulah yang membuat peneliti Lipi meyakini bahwa kartu AS yang dimiliki mantan pejabat kepolisian itu tidak terlalu efektif. Kata Hermawan, apabila Verdi Sampo benar-benar memiliki kartu AS yang mumpuni, seharusnya karir polisi tersebut tidak berakhir seperti ini. Seharusnya, kata Hermawan, Verdi Sampo hanya diberikan skorsing atas kasus pidana pembunuhan berencana yang menjeratnya. Menurut Hermawan, kartu AS yang dimiliki Verdi Sampo juga tidak berlaku untuk kasus hukum yang menjerat istrinya Putri Chandrawati. Sebab saat ini, status Putri Chandrawati merupakan tersangka pembunuhan berencana. Hermawan meyakini tidak ditahannya Putri Chandrawati hingga kini? Tidak ada kaitannya dengan kartu AS yang dimiliki Verdi Sampo. Namun, Hermawan tidak bisa menilai apa yang membuat penyidik memutuskan tidak menahan istri Verdi Sampo tersebut. Diketahui, Verdi Sampo resmi dipecat dari kepolisian setelah putusan bandingnya ditolak oleh Majelis Kode Etik Poli. Pemecatan Verdi Sampo di latar belakangi dari kasus pembunuhan mantan ajudannya Brigadir J yang berhasil terungkap. Verdi Sampo menjadi dalang dari kematian Brigadir J di rumah dinas yang di Kompleks Poli, Durantiga, Jakarta Selatan.